Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi kita di channel YouTube Adiputra special perjalanan kita eksplor Sumatera Utara sudah sampai di kota Tarutung teman-teman ya sebelumnya kita dari Sibulga melewati batu lubang menuju ke Tarutung dan disini kita di video ini kita sudah sampai di kota Tarutung jadi beginilah suasana atau penampakan dari kota Tarutung provinsi Sumatera Utara dan merahkita rutung ini dia masuk di Kepaten Tampanuli Utara nah jadi eh kita baru pertama kali melewati tarutung ini tetangnya jadi kita tidak banyak ekspor cuman kita lewat aja sambil melihat suasana kota dan dari sini tujuan kita nanti sampai di Baligie atau di Toba ya di dalam Toba kebuatan Toba Provinsi Sumatera Utara atau teman-teman ya mungkin ini adalah ikonnya ya karena ada bacaan dari Tarutung teman-teman jadi Tarutung ini adalah sebuah kecamatan dan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tampanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tarutung sebuah kota kecil ya teman-teman ya ibu kota dari Kabupaten Tampanuli Utara dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Tampanuli Utara ini kota terutung ini juga dikenal sebagai kota wisata lhani dimana kota ini berdiri sebuah penggunaan salib yang megah dan dinamai salib kasih namanya dan berdasarkan data kementerian dalam tahun 2023 mencatat bahwa mayoritas penduduk Tarutung ini adalah menganun agama Kristen dan di kecamatan Tarutung Kabupaten Tampanuli Utara ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tampanuli Utara Tarutung berasal dari bahasa Batak Toba yang artinya durian jadi mungkin dulunya di tarutung ini mungkin sumber dari buah durian yang banyak mungkin ya teman-teman ya makanya jadi itulah sedikit cerita ya tentang kota Tarutung ini teman-teman nah kalau kita dari Tarutung ini menuju ke kota Medan itu kurang lebih sekitar 8 jam lagi teman-teman memang sangat jauh ya tapi kalau kita kemarin setarnya dari kota Bukit Tinggi karena kita tidak jalan malam malam kita putuskan untuk istirahat kita hanya jalan siang hari aja maka kita dari Bukit Tinggi ke Medan ini kita kemarin dua hari lagi teman-teman karena hanya saya sendiri yang membawa nyetir ya teman-teman ya nah karena kita baru pertama kali melewat jalan ini jadi kita sempat bertanya dulu ya biasanya ada simpang kita tidak tahu arah yang mau ke arah bangga dan tumpang tanya Pak kita yang kembali ke Pak Iya ya 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 kita harus aja tanya kita tanya dulu saya warga lokal sekitar di agar kita tidak sesak di jalan teman-teman seperti biasa ya jangan lupa like comment dan subscribe nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adiputra Official kita terus saja lagi ya kita lanjut simak videonya sampai selesai depan teman-teman hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati